Intro Hai guys kita kembali lagi di How To Become Hari ini kita bersama dengan orang-orang yang sudah ditunggu Sedang viral dimana-mana Viralnya gak habis-habis karena terus melakukan upload konten Bang Jon LBM Gokil, gokil, gokil Nanti nanti diininin netizen lagi Kenapa emang? Kau berdua doang Nah itu dia Lela sama Christo Hey kalian sibuk sekali Ayo Tapi gak apa-apa yang penting kita upload dulu Daripada kita 3 tahun di donder sama netizen Bener banget ya Karena fans kita udah banyak banget How To Bikers ya Bim How To Bikers Oke kita kembali lagi ke Bang Jon LBM Dan seperti biasa buat teman-teman yang lagi nonton ini pasti tau kan Gimana kalau udah ada konten How To Become Berarti kita akan mengelaborate siapakah sosok Jon LBF Dan kita akan belajar untuk menjadi beliau Mulai dari gesturnya, mulai dari kalimat-kalimatnya Sampai timri suaranya Nah jadi disini bukan belajar untuk sukses Karena udah sukses Ini kita mau ngomong waksisi lain dari karakternya Bang Jon Nah itu dia ya Yang kita tau Bang Jon ini kalau ngomong kan pasti suaranya kan serak ya Bang ya Tapi serak itu lu bikin-bikin atau emang udah bawaan dari dulu Bang? Asli Asli ya Kayak begini asli aja Gue langsung kebayang Gue langsung kebayang Bim Berarti seraknya itu gak cempreng Kalau serak cempreng akan jadi seperti Ahok Misalkan begini Ya lu kan kalau ini kan begini Itu Ahok Itu Ahok Tapi Bener ya Tapi kalau misalkan mau jadi Bang Jon Berarti kalian suaranya harus berat dulu Berat dulu Berat dan berpower Itu adalah karakter suara Bang Jon Coba dikit Bang ngomong kalimat dikit aja Apa aja Ngomong biasa aja Bang Ngomong biasa apa ngomong marah nih Nah udah itu Coba dari yang rendah dulu kalau biasa Misalnya Misalkan kalau marah kan orang tuh gak langsung marah Dipanggil dulu Misalnya siapa Bimo 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 Biasa kalau saya mau evaluasi kinerja tim gitu ya Ya saya panggil dulu Bimo Sini ke ruangan saya gitu kan Stop sampai situ Bang Bimo 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 Sini ke ruangan saya Gak gitu Oh gak gitu Jadi beratnya segini nih Bimo Segitu Nah terus Yang kalau bisa diperhatiin tadi Bang Jon itu kalau ngomong Itu kalimat vokalnya Itu selalu dilepaskan Jadi gak ditahan Jadi gak ditahan Betul Rendahnya segitu berarti ya Bang ya Suara lo tadi Iya Nih Nih Iya 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 Segitulah Iya Bener 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 Segitu ya Bim Ada berat yang diberat-beratin Sama yang asli timbrenya itu udah berat Gitu Kalau misalnya diberat-beratin kan Kayak gimana Bimo Sini kamu kesini Gitu Bisa Bisa Kalau ini kan gak Iya Ya karena Karena ini sebetulnya akumulasi dari beban hidup selama Dari beban hidup gue selama ini hidup di jalanan gitu kan Kerja dari pagi sampai malam Cuma dibayar 60 ribu 7 tahun saya jalanin Jadi kita mau Kita mau apa Mau berteriak sama siapa Mau mengeluh sama siapa Gak ada orang yang mau bantu kita Suka gak suka yaudah tercerminnya Jadi kali kita ngomong tuh ya Itu tadi pelan biasanya di vokal di suara Udah gue tangkep Gue udah tangkep lagi Apa tuh Beliau kalau ngomong ada medoknya Iya Karena beliau Jawa asli kok aku Nah gitu Beliau kalau ngomong ada medoknya Kita kan tau nih karakteristik Kalau misalkan dari Melayu Atau orang-orang Sumatera itu kan Pasti ngomong Ah kau gimana sih kau Gitu gitu Kalau beliau nih Ya mau gimana lagi Karena ini kan emang begini caranya bro Terus kan ini begini Ya iya jangan sih gitu Gitu ya kalau Sopojarwo ya Tapi dari Sopojarwo Mungkin yang kalau kalian kenal Itu lebih diperhalus lagi Jadi ketika beliau Sudah ngomong nadanya lebih tinggi sedikit Seraknya keluar Nah itu dia Karakter orang-orang yang punya suara serak Kayak Bang John kayak gini Kan karakter suara berat tuh Ada yang bikin nyaman Gitu ya Gitu ya Kayak misalnya Bagaimana coba bikin nyaman gimana Halo Wow maksud lu Mas appointments Apa gabungan Nggak bikin nyaman gitu Bukan begitu Bukan begitu maksudnya Kayak video saya yang Viral ditonton 60 juta itu Gokil Kan gini Saya bilang Ih, bahasanya gini Lu tau gak sih, keluarga lu tuh bukan di rumah Disini nih, lu dari pagi sampai malam Ada di kantor, ya Ketemu mama lu cuma 1 jam sehari Ketemu istri lu 1 jam, 2 jam sehari Abis itu tidur, besok kerja lagi Ini keluarga lu Kalau lu gak nyaman, lu tolong lapor ke saya Khususnya anak-anak baru nih Kalau lu dibuat gak nyaman namanya senior Lapor ke saya, seniornya saya pecat Seniornya saya pecat Sekali lagi saya bilang temen-temen Kalian kerja bagus itu bukan bikin buat gue kaya Gue udah kaya Itu, jadi Gue mau ngajarin kalian berproses disini Belajar disini, ngambil ilmu disini 2 tahun, 3 tahun aja kerja sama gue Habis itu jadi pengusaha Jangan jadi karyawan seumur hidup Kayaknya Bim, kayaknya Bim Kayaknya kalau mau ngikutin Bang John, kita mesti pake cincin ya Bim Oh no Boleh Hati-hati Bim, miliran Bim Hati-hati Bim Lo dulu Bang, lo dulu Lo dulu Gimana lagi Gini, untuk impersonate Bang John Bukan kita harus pake ininya Tapi Harus ada korbannya, mending saya Mending saya bahan yang buat jokowi Kita gantiin jadi korban ya Pakai-pakai Bang Pakai Bang Pakai Bang Pakai Saya bilang suruh pake Kalau saya bilang suruh pake, pake Luar lagi Jadi gitu ya guys ya Jadi kalau mau jadi Bang John Pertama suaranya itu harus powernya ada Power Powernya itu pasti keliatan banget Nah terus abis itu Jangan lupa seraknya Kemudian ada beberapa penekanan Seperti emphasizingnya itu Bagian kalau misalkan medoknya itu mungkin Di huruf B Atau di huruf D Atau P Itu Kalau orang jeli Itu akan langsung tau Oh Bang John orang Jawa Kayak begitu ya Jadi misalkan nih Kalau gue Jangan Kalian itu harusnya gak disini Kerjanya itu harusnya pergi Selama 2 tahun aja kerja disini Habis itu pergi Kalian bikin perusahaan sendiri Misalkan seperti itu Kira-kira Batuknya Bang John Batuknya Bang Gak usah Gak usah Gak usah ampe batuk Oh gue pikir kita harus ngikutin Batuk-batuk aja Oh Gue pikir kita harus gitu juga Kira-kira begitu Bang Berarti ya Oh bener banget Jadi Kalau di teknik voiceover itu Bukan power lagi Bang Karena kalau kita pakai teknik power itu Sebenarnya gak harus semangat Nah Gak harus teriak sebenarnya Power itu Gak harus teriak Tapi teriak itu udah harus pakai power Gimana misalkan Nah Kalau misalnya nih ya Kalau gak pakai teknik power itu Saya udah bilang Eh Kalau gak pakai teknik power itu Saya udah bilang Kamu jangan jadi karyawan seumur hidup Harus jadi bos Itu gak pakai power Kalau teriak Saya udah bilang Pembangunan DKI Kenapa jadi Ahok Kenapa jadi Ahok Saya udah khawatir Kamu tadi jadi Ahok Kamu tadi udah jadi Ahok Kamu saya paham Tarikannya salah Beda Beda tarikannya Nah Misalkan lu ngomong gini Misalkan lu ngomong gini Ayo semuanya gabung di high five Gimana Kalau pakai power Ayo semuanya gabung di high five Itu pakai power Indah sekali Kalau misalnya teriak Ayo semuanya gabung di high five Gitu Oh Iya Udah pasti pakai power Tapi kalau pakai power gak harus teriak Nah Benar Jadi begini Konsep dari Bang John itu kalau ngomong ya Ini kita elaborate ya Bang ya Jadi berat Serak Betul Dan lepaskan Jangan ditahan Kalau ditahan akan jadi begini Itu Ketahan Iya Jadi semacam Ahok Nah cuman kalau Bang John itu lepas aja Natural Natural aja Ya pokoknya gue gak mau tau ya Lu pokoknya Itu Ahok tuh Ya itu hampir Srepet Srepet Mabang Ini kadang-kadang suka begitu Benar-benar Tapi Tapi sebetulnya Ada filosofinya sih Kenapa saya tuh Dulu saya bicara tuh pelan Pelan Maaf Bang John Pelan dalam segi volume atau Dari segi volume Jadi kadang Kedengeran tuh Orang tuh sering Lu ngomong apaan sih Lu ngomong apaan sih Jadi Proses lah ya Itu proses Nah Sampai saya di titik dimana bahwa Dalam hidup tuh kita harus antusias Itu Itu salah satu tip suksesnya Jadi Minimal kalau kita bicara sama orang Kuping kita dulu itu memvalidasi Kita Kedengeran sendiri Suaranya Supaya Lawan bicara kita ini Gak Harus bertanya ulang gitu Eh Yang tadi gimana Jadi kalau makanya Kalau saya ngomong tuh Pasti Apa Struktur katanya Terdengar dengan jelas Nada bicaranya pun Juga kedengeran dengan Valid oleh si Lawan bicara saya Minimal Gue gak perlu ngulang lagi Gitu loh Sebetulnya Sebenarnya males Sebenarnya males ngulang lagi Iya Kenapa males ngulang Tadi itu yang di awal gue bilang Beberapa Karakter suara seperti ini Itu memang dibutuhkan Untuk leader Ya mungkin kemiliteran Ada yang bijaksana juga Dalam sini ngomong Atau orator ya Bim Orator-orator gini Kudu banget Karena males ngulang gitu Kalau ngulang lagi tuh Tapi kan jarang Gak jarang kita temuin orang-orang tuh Yang cowok aja juga Bicara tuh pelan banget Betul Betul Ngomong apa Geremeng sih Sebetulnya ada alasannya sih Kenapa saya kalau ngomong tuh Kenceng Nah itu karena Udah di posisi Bang John sekarang Yang memang harus Instruksi-instruksi Jangan diulang ya Iya Sekali kita ngomong Gitu aja Oke 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 Nah ini kan berarti Kalau misalkan ngomong sama Orang-orang yang mungkin Memang ntar lo lagi meeting Atau gimana Tapi kalau konten kan Lo pasti berbeda Lo menggunakan Tadi ya maksudnya Tujuannya ini Supaya didengar oleh semua orang Iya Biar masuk ke Telinga orang tersebut Iya Artikulasinya jelas Artikulasinya jelas Itu tadi yang gue mau ngomong tuh Artikulasinya jelas Dan Message atau Materi yang saya sampaikan itu Kedengeran Terdengar jelas Kayak misalkan gue lagi Bikin konten nih Halo guys Halo guys Pelan-pelan aja Bang John Halo guys Gue lagi di Bandung nih Gue lagi mau nyobain Bakso yang paling enak banget Di Bandung Nah Lo harus dateng Lo denger gak Enaknya tuh bukan enak Enak Itu Jawa Di Bandung Di Bandung Satne Itu Obama Itu Obama Beda-beda Jadi detail yang seperti itu tuh Yang dimiliki oleh Seorang Bang John LB Betul Tapi abang jangan khawatir ya Misalkan ini kan Penonton kita ini kan Banyak banget juga Ada beberapa yang bisa ngikutin ya Tapi tolong ikutin Bang John ini Dengan cara yang baik Jangan sampai nanti jadi fitnah Terus dibuat penipuan-penipuan Ini yang ngomong ini John LBF loh Ini yang ngomong ini Pokoknya lo percaya sama gue aja Lo yakin aja Gue pernah menjalani hal ini Udah mulai mirip loh dia Udah mulai mirip Yang namanya impersonator bang Kerjanya emang disono Walaupun gak mirip-mirip banget Tapi esensi cara bicara Bang John LBF itu seperti itu Nah sekarang kita mau coba Meng-impersonate Bang John Kalau misalkan lagi nada tinggi Marah-marah tuh Bang yang sering di konten-konten tuh Bang Sekali lagi Bang coba ya Bang ya Tapi Bang John capek gak nih? Enggak Gak aman Gak aman Gak baterai gue luar biasa Gak Oke Jadi paling kayak misalkan gini ya Saya kadang kalau gak marah sama tim gitu Anak-anak sekarang ini Kerja itu kurang dari ini Kurang inisiatifnya Bang Oke Jadi Gue capek tau gak sih Ngasih tau lu berulang-ulang kali kayak gini Gue udah berulang berkali-kali Gue ini bukan Tuhan yang tau segalanya Lu kalau udah kerjain sesuatu Lu lapor dong ke saya dong Report Kita ada grup Infokan di grup Jangan udah lu kerjakan Tapi lu gak ada update Percuma Gue gak tau lu udah kerjain apa belum Lu berasa dimarahin gak Bang? Lu berasa dimarahin gak? Semangat kawan-kawan Semangat Iya 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 Oke oke Nah berarti Yang harus kita ketahui juga Biasakan kita kalau marah tuh ngomong belibet Lu mesti pinter dulu Jangan sampai ketika lu marah Ah tapi kan ini beli Di bawah lu ilah Itu yang dari tadi kita coba lihat Bang John tuh gak ada E nya gitu Ya Gak ada gitu Karena memang pede Penting Dan Kalau mau impersonate Bang John itu Satu nih Cirinya nih Harus pake gesture Dari tadi tuh Bang John Gesturnya tuh main banget Gestur apa yang paling khas yang tadi lu lihat Ya tangan aja Tangan nunjuk gitu Itu kan Jadi kalau gue misalnya lagi tech VO gitu Beda emosinya Ketika cuma teriak Saya kan udah bilang Tapi kalau dibantu dengan gesture gini Ngebantu banget Antusias Jadi Antusias itu menurut pemahaman saya Gak cuma dari suara kita terdengar jelas Artikulasnya jelas Tapi dengan cara kita Gestur ini menunjukkan Sisi antusias Jadi Yang saya tahu Karena kebetulan saya kan memang orang lapangan gitu Ketemu banyak orang gitu Apa Yang saya Apa Pahamin dan pelajari Orang itu lebih seneng bicara dengan orang yang antusias Ketimbang yang menye-menye gitu Kalau Iya Kalau kita lagi meeting Apa ngobrol Jadi begini Pak Gak 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 bisa close the deals gitu Tapi ketika Oh iya Pak Avanza Pak Ini tipe ada tiga varian nih Pak ya Tipe E Tipe G Kemudian yang tipe V Pak ya Jadi kalau Bapak yang tipe E Gini-gini-gini Pak Saya saran Sekarang sih Kalau ngeliat dari Apa pertanyaan jawab Tanya jawab yang Kalau Avanza tipe E Bang V Innova Gue tahu tuh S S Kalau tipe X Manggung Bang Tipe X Lihat beber mani di mana Beber mani Iya 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 Tahu gue Jadi itu Jadi kita Kita orang Ini saya pelajari waktu di Astra dulu kan Di Auto 2000 Jadi Kalau kita ngobrol Artikulasinya jelas Dengan antusias SPK bos Oh Bang Jont Bang Jont Pertahun saya Best marketing Auto 2000 Cilanda Pernah Jualan saya tuh ratusan unit sebulan Luar biasa Jadi orang banyak ngeliat Si John Elbev ini siapa sih Tukang burung 2019 pengangguran Tiba-tiba punya Pos gue ahli marketing Gue jago strategi marketing gitu Saya biasa jualan ratusan unit dulu Dan saya Dan saya di training banyak di Astra Bagaimana teknik digging Kita ketemu prospek itu Kita ada Awal mulai itu Digali dulu kan Perkenalan Terus kemudian ada digging Bapak tinggal di mana Anaknya berapa Jadi kita bisa kasih solusi Pakainya mobilnya Avanza aja Pak Yarisnya cukup Pak Budgetnya Pendekatannya bener Karena yang dilihat Psikologi dari pembeli Nah itu tuh paling penting Nah jadi bener nih Kalau mau jadi John Elbev Gak bisa sembarangan Cuma sekedar niruin suaranya Tapi bener-bener harus banyak baca Literasinya harus diperdalam Supaya kita akan meluarkan kalimat Itu gak belibet Kalimut Nah gitu ya Oke Berarti sekarang Kita akan coba Menjadi Bang John Dalam apa nih Berarti sekarang Dalam tiga Ini tiga-tiganya Bang John semua nih Oh gitu ya Tiga-tiganya Bang John Set Ini apa nih Oh buat gilang oke Ini apa Buat apa Minumin Buat gue Oh iya Oh iya Minum juga Saya minum juga Karena ini bukan sekedar air Tapi ini adalah Air how to become Ketika engkau mau minum air How to become Maka engkau akan bisa menjadi orang Yang akan kau tirukan Bismillahirrahmanirrahim Gue gak bisa nih Kayak gini-gini Tapi beneran bisa Bim Coba lu coba dulu aja minum Langsung lu Langsung lu Jadi John LBF loh dia lu Bisa gak gak pake L John BF aja boleh gak Bang Kamu janganin lucu kamu Ini kita Saya diwokos Maaf ya guys Iya 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 Oke oke Bang John Dari tadi agak batuk Enggak aman Memang 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 begini Justru setiap hari saya harus batuk Supaya seraknya keluar Karena batuknya kan uang Batuknya aja Duit Tuh gitu Beda Beda Langsung 100 ribu Itu dia Oke Misalkan sekarang Tantangannya seperti ini Kalau misalkan Mengiklankan produk High Five Apa yang pengen abang iklankan Misalnya apa Biasa kan Biasa saya tuh rutin live gini Guys pendirian PT 4 juta Dari akta SK OSS Sampai NPP Sampai buka rekening PT Seluruh Indonesia harga sama Buruan hubungin Highfive.co.id Sekarang juga Panjang bener ya Pantes gue diundang begini Mau to bike terus udah tau nih Lanjim memang Susah juga ya jadi Jon Elbe Susah banget Susah banget Coba kalimatnya lebih Yang kita lebih familiar bang Kalimatnya bang Apa kira-kira Sekalimat aja Sekalimat pendek Tapi lu lagi promo Tapi karakternya Bang Jon Buat kalian semua Yang mau jadi pengusaha High five solusinya Nah itu Buat kalian semua Yang mau jadi pengusaha High five solusinya Buat kalian semua Yang mau jadi pengusaha High five solusinya Udah kayak paraden Jadinya Itu nerempet dikit lagi Jadi Doraemon Buat kalian semua Nah ini Kalau ini versi Orang VO Anak VO Anak iklan Gak ada Gak kalau lu mau ngiklanin High five kayaknya Tau-tau mulu deh Udah tau nih Gimana nih Kan dia kan Udah terkenal Bang Udah jam terbang udah Bang Jon boleh ulang sekali lagi Maaf ya Bang ya Buat kalian semua Yang mau jadi pengusaha Hubungi high five sekarang juga Buat kalian semua Yang pengen jadi pengusaha Hubungi high five sekarang juga Nada rendah Buat kalian yang pengen jadi pengusaha Hubungi high five sekarang juga Medium Medium Itu tadi belum rendah Itu rendah ke medium Buat kalian yang ingin menjadi pengusaha Hubungi high five segera Bagus banget lagi Tapi itu rendah doang Bang saya mau nanya Makanannya apa sih kayaknya lapar Bukan saya mulu Emang bentuknya begitu Gue bisa lu niruin lu Buat kalian semua yang mau jadi pengusaha Hubungi high five sekarang juga Gimana kalau kita tukar posisi Saya jadi abang Jangan Kasian dia Kasian abang harus turing ke bromo Saya lembar nih Terus terus Lebih rembal lagi bisa Aduh jatuhnya tapi powernya hilang Tapi gak apa-apa Coba Buat kalian yang ingin menjadi pengusaha Hubungi high five segera Anjig bagus ya Nih 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 Gue bisa nih Buat kalian yang mau jadi pengusaha Hubungi high five sekarang juga Wah lu bahaya lu Lu bahaya lu Iya bang Udah kita aja Kita aja kita aja Ini bahaya kalau ampe kerjaan kita juga diambil bahaya Udah bilang Nanti tamunya siapa bang John LB Itu voice nya kena juga lah Iya 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 Nah 6 Semua diambil ya Pernyata gua ngarit Tapi lu pernah ngisi suara juga Belum Tapi karakter material suaranya Bang John tuh memang Kalau di kita tuh Mikrofonik Bang Bukan suaranya tuh Kalau Semua suara tuh Bagus lah ya Tapi untuk Masuk ke mikrofon kayak gini Timbre-timbre kayak Bang John nih udah tinggal dipoles aja dengan intonasi dan lain-lain kayaknya saya akan buka ini ya apa layanan jasa lagi di perusahaan saya untuk voiceover gitu siapa yang jadi ini ya bang GM-nya saya dia kerja sama gue oh iya mantap biar gak jadi karyawan sumur hidup nah kena loh kena lagi loh cuma ngomong biar gak jadi karyawan sumur hidup nada tinggi iya nada tinggi ya iya tinggi-tinggi biar gak jadi karyawan sumur hidup maduu coba aku ceritain biar gak jadi karyawan sumur hidup gak enak banget gak cocok banget hei personal lu tuh udah galak jangan ngondek bang Jory jadinya orang bingung iya 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 coba bang kalau ngondek tapi suara berat tuh gimana sih iya coba bang coba ya coba bang iya 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 oh yang jago bimo nanti bang Jory niruin lu iya iya coba jadi jangan mau jadi karyawan sumur hidup tapi gak ngondek kayak ngondek ngondek aja gitu ngondek tapi suara berat berarti kita jadi bang John tapi ngondek nih oke coba kalau gitu bang gilang dulu gue dulu nih iya lo yakin gue iya karena kalau gue ngomong kayak begini orang nanti akan ngikutin gue jadi guanya jadi bingung lo gak apa-apa dong lo masal lo diam anda diam saya diam eh lo berdua jangan merebutin gue ya lo berdua lo berdua gue akan pilih satu diantara kalian gak perlu lo berantem ngerebutin gue lo aja pada akhirnya kan keputusannya di tangan gue gue mau nikah sama lo apa lo gokil 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 gila ya bisa hambun emang kalau jadi marketing itu harus bisa ngapain aja bisa melihat memantau masuk bener nah ini ini yang belum pernah dilihat sama orang-orang di luar sana kan selama ini kalau di tiktok di instagram Bang Jom bikin konten marah-marah memotivasi ngondek kan belum kebantu sama cincinnya kebantu sama cincinnya gitu tapi memang kalau mau Raja Ngondek ya imo Raja Ngondek gue Raja Ngondek gue ben tadi menarik karena suara Bang Jom ternyata ini mikrofonik ibaratnya kalau beliau ngisi VO berarti sudah cocok dan tinggal dipoleh sedikit iya karena kan VO material kalau misalnya bikin rumah deh gitu ya semen dan lain-lain itu udah bagus tinggal mau desainnya kayak gimana maksudnya kan kalau penyampaian di iklan itu kan mau intonasi kayak gimana mau delivery kayak gimana tapi karakter suaranya udah mumpuni nih izin Bang Jom gitu ya berarti boleh nih gue kasih satu job dulu lah coba tes nah Raja kan kesini minta job sama-sama anda yang kerja gue yang dapet duit lu oh iya bener gitu bisa tuh satu nih misalkan iklan apa produk apa gitu kan gue ngisi voice overnya tapi kan saya kan juga disuruh Bang gak usah dapet duit gue lu bilang gini aja produk lu kan banyak nah lu isi sendiri supervisinya dia oh iya bisa terus bayar supervisi dia bayar bayar eh gue ada uang denger ya saya itu Bang kalau mau kayak gini berdua aja kalau ada begini aduh tapi luar biasa tapi tapi ini saya kira tetap harus perlu karena lu ngundang apa karena lu ngobrol sama John LBF gak afdol kalau gak ada sisi motivasi juga oke itu penting gak apa-apa jadi di era sekarang ini sebetulnya kita jangan pernah merasa minder dengan posisi kita hari ini siapapun kamu apapun posisi kamu bagaimana latar belakang kamu lu bisa jadi orang sukses karena sukses itu hak semua orang nah perbanyak literasi perbanyak ilmu dengan cara apa gunakan handphone mu itu dengan belajar banyak hal baru contohnya kayak saya nih sampai detik ini saya selalu update berita-berita terbaru berita-berita terbaru itu gak cuman dari dunia politik dunia sosial dan lain-lain keagaman dan lain-lain dari dunia keartisan pun baru rame baru anget ada salah satu artis yang dihoxkan selingkuh padahal rumah tangganya baik-baik saja selama ini nah kayak gitu-gitu jadi kenapa saya bisa tahu banyak loh kita ngobrol sama orang kadang gak nyambung gak nyambung itu salah satu faktor terburuk yang bisa menggagalkan sebuah dealing setuju jadi kalau lu ngobrol sama orang langsung to the point pak beli ini beli ini beli ini gak bisa hard selling udah old style gak laku sekarang adalah soft selling dan approaching pendekatan nah caranya kita perbanyak literasi kita perbanyak ilmu pengetahuan kita dengan baca banyak mencari info banyak mencari edukasi di media betul banget youtube google itu bisa buat belajar banyak hal betul-betul nah sekarang lu ulang apa yang tadi gue ngomongin anjing banyak banget ini agak susah ya ternyata gak jebak 10 juta nih gue kasih kes ampun susah ternyata berapa-berapa 10 juta oh bisa nih mau nih coba atas siapa saya mau saya cuma nanya berapa daripada malu ya tapi begitu luar biasa intinya buat temen-temen tadi sudah kita elaborate satu persatu bagaimana untuk menjadi bang John kita ulang lagi sedikit suara mesti berat dan powernya itu ada artikulasi mesti jelas ketika di nada tinggi seraknya itu harus dapet jangan lupa kata Bimo tadi gesturnya digunakan yes sir saya ngomong yes aja barusan kalau temen-temen berarti yes ada gestur kesopanan jadi ibaratnya gini Bim kalau yang kita pelajari kalau misalkan lagi adalah di beberapa treatment gitu ya kalau misalkan ketemu sama orang duduk begini itu berarti bisa dikategorikan sebagai orang yang songong nah kemudian kalau duduk begini berarti dia mendengarkan nah itu hal-hal seperti itu itu kecil tapi manfaatnya begini ada lagi satu begini gimana kalau begini gimana kalau begini gimana itu pengen ya oke ya 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 intinya terima kasih banyak Bang John thank you sudah ngomong sama kita disini sudah ngasih ilmu ke kita mudah-mudahan tidak hanya ilmu dari impersonate Bang John aja tapi ilmu menjadi seorang marketing yang handal dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau bikin PT atau apapun itu nanya banyak hal high five solusinya high five solusinya jangan atur Tuhan jangan atur Tuhan jangan atur Tuhan jangan atur Tuhan tuh sebenarnya gitu tuh high five solusinya iya iya jangan atur Tuhan iya kerja kerja aja yang banyak jangan atur Tuhan jangan atur Tuhan ayo sate pancoran iya ya lah kalau gitu kita mau makan dulu sampai ketemu lagi di episode how to become mampas Terima kasih.